Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada OPPO A54 dengan kasus lupa akun Google-nya atau terkunci FRP dengan tampilan seperti ini kita akan coba untuk membaipas akun Google-nya dengan metode yang paling mudah saja tapi kita membutuhkan ponsel lain yang selanjutnya ponsel ini aku sebut sebagai ponsel helper gunakan merk apapun jadi pada ponsel helper-nya ini kita akan mengaktifkan hotspot portable atau teetering kita bisa menemukan menu tersebut di setelan kemudian cari saja hotspot portable kemudian di sini kita setting dulu bagi yang belum tersetting silakan untuk bagian SSID dikasih nama kemudian tinggal kita aktifkan saja hotspot portable-nya nanti tapi sebelumnya kita bisa kembali dulu ke halaman hubung kejaringan Wi-Fi pada ponsel OPPO A54 yang terkunci akun Google-nya selanjutnya ponsel ini akan kita sebut sebagai ponsel target apabila pada ponsel target sudah terhubung ke jaringan Wi-Fi silakan dihapus dulu atau dilupakan jaringan yang sudah menggunakan kartu SIM silakan bisa lepaskan dulu SIM card-nya oke kemudian kita aktifkan hotspot portable pada ponsel helper-nya sampai muncul keterangan aktif seperti ini perhatikan ya hotspot portable aku setting nama Redmi dan sudah aktif kemudian langsung muncul dan terhubung pada ponsel target-nya apabila belum terhubung silakan bisa teman-teman hubungkan dulu karena ini tadi sudah terhubung ya jadi langsung auto-connect kita coba untuk hubungkan dulu ke SSID Redmi yang dikonekkan dari ponsel helper Redmi kemudian setelah itu kita akan klik menu selanjutnya dan matikan hotspot portable dengan jeda waktu yang sangat cepat ya klik selanjutnya pada ponsel target kemudian matikan hotspot portable pada ponsel helper-nya ini harus cepat jangan terlalu lama jedanya kita coba sekarang klik selanjutnya kemudian kita matikan hotspot portable kita tunggu sebentar sampai muncul halaman tidak dapat terhubung jika masuk ke halaman salin aplikasi dan tetap jadi gagal kita ulangi sekali lagi kita aktifkan ulang hotspot portable pada ponsel helper-nya kemudian pastikan lagi ponsel target terhubung ke teetering atau hotspot dari ponsel helper-nya lalu kita klik menu selanjutnya dan matikan hotspot portable kita tunggu sebentar dan ini dia muncul halaman tidak dapat terhubung halaman ini yang kita cari jika belum masuk ke halaman ini silakan dicoba berulang-ulang kemudian kita pilih menu coba jaringan lainnya di sebelah kanan bawah layar ponsel target kemudian disini kita aktifkan lagi hotspot portable atau teetering dari ponsel helper dan kita hubungkan lagi kita tunggu sampai terhubung kemudian kita klik SSID Redmi dari hotspot portable tadi sampai masuk ke atur metode buka kunci seperti ini dan sampai disini tugas dari ponsel helper-nya sudah selesai kita simpan ponsel helper-nya kemudian tinggal kita setup saja ponsel target ini sampai ke tampilan menu kita pilih nanti pilih nanti lagi kemudian berikutnya kemudian berikutnya kemudian berikutnya lagi pada halaman app market bisa kita lewati saja selanjutnya selamat datang di color OS bisa kita klik mulai maka ponsel akan otomatis langsung masuk ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass pada Oppo A54 dan juga Oppo ini sudah menggunakan versi keamanan yang paling baru dengan versi software tentu saja yang paling terakhir terupdate bisa kita lihat ya disini untuk software-nya adalah sudah yang terbaru menggunakan Android 11 terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton video selanjutnya